Asisten 1 Setelah Papua Barat mengingatkan setiap OPD yang mendapat catatan khusus dari BPK Perwakilan Papua Barat terkait laporan keuangan tahun anggaran 2017 secepatnya diselesaikan. Hal tersebut disampaikan Asisten 1 Musaka Mudi saat memimpin apel gabungan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Senin 22 Januari di halaman kantor Gubernur Papua Barat. Dalam arahannya Asisten 1 Musaka Mudi mengatakan berdasarkan hasil laporan pemeriksaan yang telah diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Papua Barat beberapa waktu lalu pemerintah Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan pelaporan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara sehingga harus terus dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan oleh seluruh perangkat daerah. Musaka Mudi juga mengingatkan agar perangkat daerah yang diberi catatan dari BPK harus segera menyelesaikan sesuai target waktu yang ditetapkan. Saat kita menyerina hasil laporan pemeriksaan yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI di manufari untuk laporan untuk provinsi maupun kabupaten kota ada beberapa catatan yang harus kita berhatikan terutama terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari apa yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK ada peningkatan terutama kita dari provinsi karena kita dari provinsi majelis TPTGL sudah bersidang secara berhenti nanti tahun 2018 juga demikian. Sementara itu Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat Sugiono menegaskan kepada Kasuari Channel mengatakan laporan keuangan tahun anggaran 2017 mengalami peningkatan sekitar 39 persen. Dengan demikian pihaknya akan terus mengingatkan dan memantau perangkat daerah yang mempunyai catatan khusus terkait laporan keuangan. Yang disampaikan Pak Asisien tadi itu beberapa waktu lalu itu BPK menyerahkan LHP LHP atas hasil pemeriksaan belanja daerah ya itu pemeriksaan dengan tujuan tertentu Nah itu disamping itu juga menyerahkan hasil daripada tindak lanjut khususnya untuk tindak lanjut ya untuk provinsi sudah mengalami peningkatan sudah bagus lah namun kita akan lebih tingkatkan lagi supaya tidak ada lagi sisa-sisa temuan-temuan yang belum kita tindak lanjuti. Pada kesempatan tersebut Sugiono mengingatkan perangkat daerah yang memiliki catatan khusus terkait laporan keuangan agar segera diselesaikan Apabila tahun-tahun sebelumnya belum diselesaikan maka akan terus diaudit dan diingatkan melalui proses sidang TPTGR Jimmy Tabisu mengabarkan